Masih ingat enggak kata teman saya nih, kita dulu sampai mau pingsan loh waktu tembak-tembak di sana udah mabok barang itu katanya. Ada, saya malah heran kok Pak Polri membiarkan tembak-tembakan di lingkungan Polri mabok-mabokan gitu loh sambil meriksa gitu loh. Moral apa? Katanya kan propam itu moralnya Polri gitu loh. Tapi Bang Kamarudin, soal atas nama orang lain, kenapa FS ini memiliki power sekali untuk menggerakkan transaksi yang abang katakan orang yang sudah mati, uangnya tetap mengalir, tetap keluar atas nama Yuswa ini. Mekanisme apa yang dia gunakan? Kak, tadi propam itu kan tukang pukulnya Kapolri. Ibaratnya Kapolri kemana dia tuh ada di sampingnya. Orang lagi rapat di Komis 3 aja dia ada di sampingnya. Ketika mau calon Kapolri dia ada di sampingnya. Pertanyaannya, apa sih kerjaan Komis 3? Itu pertanyaannya. Jangan-jangan dia kebagian juga. Itu yang pertanyaan. Saya kirim surat ke Komis 3, nggak pernah dibalas. Terima kasih telah menonton!